Halo Halo kawan-kawan selamat pagi buat kawan-kawan semua hari ini kita kedatangan apel realme c15 c11 ini dia udah kita bongkak tadi ini bentuknya kawan-kawan dan hari ini kita akan Hai ini betulnya kemarin waktu dicoba di pakai itu sambil nge-game dia itu tiba-tiba nge-charge dan batok casenya itu meledak dan akhirnya HP ini jadi mati total jadinya dan saya ukur di tegangan PSU tadi dia itu gantung 0,1 sambil goyang-goyang dan nyampe nggak gantung juga cuman sampai 0,1 dan dia goyang-goyang dan udah saya coba bongkar ini dia jadi untuk selanjutnya Mari kita saksikan Bagaimana cara untuk menganalisi kerusakan tersebut jadi buat kawan-kawan semua dulu jangan lupa like dan subscribe channel kita ini karena sudah kalian sudah membantu saya dalam pengajaran dan langsung saja kita bongkak kita menggunakan avometer bentuk zopek ini dia setelah saya bongkar ini bentuknya kawan-kawan ini dia udah saya coba bongkar semua mari kita cek kemana di bagian manakah dia ya ngeset jadi kita kaliprasikan dulu untuk di mode buzzer seperti biasa yang kita cek dulu kita cek dulu di bagian IC power ini IC powernya kawan-kawan di sebelas ini ini dia ini dia kawan-kawan IC powernya kita akan cek sekelilingnya itu jadi kita mau main dekat aja dulu saya zoom dulu kepada kawan-kawan semua udah lebih kelihatan yang sedikit yang mau kita Hai yang mau kita Hai reparasi Hai berarti biasa ini dia Hai yang post merah ke negatif ke kawan hai 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 Hahaha haiologi hai 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 ia ya hai 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 Ada a-sat, kan ga ga? selamat menikmati satu buah kawan-kawan ini posisinya saya autofokuskan dia dulu baik kepada kawan-kawan di sisi sini ada yang ngeset ini dia kawan-kawan disini ada shot saya coba cek dulu jalur ini dia kapasitornya yang penting bentuknya seperti kapasitor saya cek dulu itu arusnya menuju jalur kemana saya cek dulu kawan-kawan sebelum masuk ke tahap sekusnya selanjutnya saya pakai bohnya odisi ini ternyata kawan-kawan disini di jalur ini ini tertera kodenya saya manuarkan fokus aja dulu untuk biar lebih jelas itu kawan-kawan yang V1001P 0u dia itu jalurnya saya coba cek seperti dirinya itu masih aman-aman saja dan saya lanjut saya mau ngecek dimana menuju kawas itu itu biasanya V1001P 0u menuju dekat CPU itu biasanya CPU atau MMC V1001P 0u oke saya lanjutkan untuk ngecek kembali seperti biasa ini kita terangkan dulu saya cek dulu sekeliling CPU ada slot disitu saya cek dulu 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 lampunya lampunya biar lebih kelihatan sama kawan-kawan semua ini dia kawan-kawan disini ada kapasitor dekat CPU di bawah itu ada yang nge-sort jadi saya cek lajanya itu dulu sekeliling sekeliling congkel utamakan biasanya pakai flat biar lebih aman sudah sudah lepas kapasitor itu atau kapasitor saya cek dulu kapasitor atau apa USB USB 33 itu kapasitor 3,3 itu ada 3 saya cek dulu di komponen yang slot tadi disini dia saya cek cek lagi ok sekarang sudah nge-sort ok kawan-kawan sudah mulai nge-sort dia lagi dan kita coba untuk mencoba mencolokannya di USB atau kita hidupkan tapi lebih bagus kita coba dulu di USB dia cuma satu itu yang ngesak di dekat CPU dia kita coba ini dia kawan-kawan apakah dalam hai ternyata dalam membetir langsung kawan-kawan Alhamdulillah dipermudahkan sukuk kepada Allah Allah mempermudah pekerjaan kita hari ini dan mari kita lihat itu baterainya kita coba cek dulu ada lambang bater kita cek dulu apakah dia hitung yes atau enggak jadi kawan-kawan hidup ada tanda real media berarti sudah mulai aman dia jadi buat kawan-kawan maaf saya sudah membongkar ini sudah duluan supaya biar lebih cepat pengajiannya dan itu tulisan realme ya kawan-kawan itu ada tulisan sandi itu dimintanya ya baca dulu ini untuk ada embun kaknya itu dia kawan-kawan ada penjelasan di atas berarti sudah aman mantul mempesona salam dari teknis ini terima kasih dan telah menonton untuk beda kasus terutama ini untuk tipe realme C11 ini dia belakangnya kan kawan ini ada kan kawan yang pengen melihat di parkode baterai itu BL mana itu ya coba cek dulu ya BLP 729 itu dia BLP 279 itu Redmi CC belas kawan-kawan jadi kebaikan kawan jangan terbuka bonus ice kalau seandainya terjadi hal digitian tapi silahkan lakukan mengajakkan satu persatu salam dari teknik sinias terima kasih dan terima kasih buat kawan-kawan semua kepada kawan-kawan yang menonton jangan lupa like dan subscribe channel kita ini karena jika kalian sudah nge-like dan subscribe maka channel ini sudah kalian bantu demikian dan terima kasih selamat pagi buat kawan-kawan semua salam dari teknik sinias terima kasih Terima kasih.